Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Stok vaksin corona atau COVID-19 di Puskesmas Padang Bulan, Medan Kosong. Kekosongan vaksin sudah terjadi sejak 10 hari lalu. Kepala UPT Puskesmas Padang Bulan, Sufania mengatakan stok vaksin corona di tempatnya kosong. Ia menyebut pelayanan vaksinasi corona bagi warga di stok sementara. Sufania menyebut kekosongan vaksin telah terjadi sejak 10 hari yang lalu. Ia menyebut habisnya vaksin lantaran tingginya antusiasme warga ikut vaksinasi. Sufania mengatakan pihaknya seharusnya melakukan vaksinasi dosis kedua pada bulan Juli. Namun pihaknya tetap melayannya pembelian dosis pertama karena warga yang mau divaksinasi sudah mengantri. Sufania mengatakan pihaknya membutuhkan 100 hingga 150 dosis vaksin corona per hari. Pihaknya juga melakukan vaksinasi door-to-door hingga ke sekolah. Selama vaksin kosong, Sufania juga mengarahkan warga yang ingin vaksin ke tempat-tempat vaksin masal dibuat oleh TNI, Polri, dan pihak lain. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan stok vaksin corona di Medan cuma tersisa 9.000 dosis. Ia mengatakan vaksin tersebut akan habis dalam sehari. Bobi mengatakan stok vaksin itu akan diprioritaskan untuk dosis kedua. Ia mengatakan vaksinasi di Medan juga dilakukan oleh pihak lain seperti BUMN hingga TNI Polri. Terima kasih telah menonton!